Hai assalamualaikum kebanyakan para teknisi mengatasi kulkas buntu dengan cara mengganti pipa kapiler seperti ini dan ternyata ada cara yang lebih mudah dan sederhana dan biayanya pun cuma nol rupiah dan bagaimana caranya yuk kita bahas bareng-bareng salah satu ciri kulkas buntu adalah kalau kita isi preon tekanan di manifold habis terus suhu di kondilisor pun panas sebentar dan dingin lagi mengikuti tekanan di manifold yang selalu habis bahkan nyampe min dan kita kadang menyangka kalau kulkas ada kebocoran tapi kalau kita kulkas matikan tekanan di manifold ada lagi bahkan kalau kita tadinya habis isi habis isi karena dikira kebocoran maka tekanan di manifold bisa tinggi sekali hal ini bisa membahagiakan evaporator bisa-bisa jebol kan kalau tidak segera dibuang kulkas bampet kebanyakan di kulkas LG biasanya pacet di bagian pipa kapiler makanya seringnya para teknisi menggantinya dan penempatannya biasanya begini cara ini umum dilakukan saya pun pernah melakukan hal seperti ini pula dan kebentuan pada kulkas saya temukan lagi pada kulkas ini untuk mengatasinya saya coba dengan cara menurunkan tekanan preon yang biasanya 10 PSI atau 15 PSI kalau kita menggunakan LPG kita turunkan pada 5 PSI dan ternyata berhasil kan kondensur pun panas dan tekanan preon tidak turun-turun lagi ini menandakan bahwa proyek kita berhasil cara ini pernah juga saya lakukan pada kulkas-kulkas satu pintu beberapa tahun yang lalu dan videonya ada di atas ya dengan judul tekanan preon ideal pada kulkas dan ini adalah yang keempat atau kelima lah saya nemuin kasus seperti ini jadi kesimpulannya kebentuan pada kulkas bukan semata-mata karena pipa kapiler minta diganti tapi terkadang memang tekannya minta diturunin seperti kulkas ini karena spesifikasi kulkas ini sudah berubah pula ya dengan adanya penggantian kondensor dan memang kulkas ini tadinya bocor bagian kondensornya dan telah kita ganti oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan klik like bila anda suka dan komen bila ada pertanyaan dan share kepadanya yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati